Shalom, selamat tahun baru, semua baru, berkat baru, semangat baru, istri tetap yang lama. Itu penting. Bulan ini setelah sekalian, tema umum adalah mengalami kebaikan Tuhan. Jangan kita cuma berteoris, tapi kita mengalaminya. Dan untuk minggu ini, kita berbicara tentang kunci mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita tahu kesulitan banyak dalam hidup ini sebenarnya, ada kunci bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kitab kejadian, maka kejadian itu adalah asal-usul segala sesuatu. Alam ini penciptaan Tuhan, manusia penciptaan Tuhan. Semuanya terdapat dalam kitab kejadian, baik sekali kalau kita merenungkan kitab kejadian itu. Nah, disitu dijelaskan tentang manusia pertama bernama Adam dan Hawa. Keturunan Adam dan Hawa ini mengalami satu drama keluarga yang luar biasa. Manusia keturunan pertama mengalami drama keluarga yang luar biasa yang berakhir dengan pembunuhan. Mengapa? Karena tidak ada campur tangan Allah dalam hidup ini. Adam baru jatuh dalam dosa dan Allah belum campur tangan, belum punya rencana untuk menyelamatkan mereka, belum turun tangan. Drama itu berakhir dengan pembunuhan di mana Kain membunuh adiknya, Hubble. Tanpa kesalahan yang jelas. Seperapat penduduk dunia mati KB. Ya cuma empat, dibunuh satu. Seperapat, 25% mati dibunuh. Tapi kemudian dalam kitab kejadian, Allah memanggil satu orang namanya Abraham. Bapak orang percaya. Dipanggilnya dari Urkastim. Urkastim saya cari di peta, Ur itu sebuah kota di Irak. Sudah bisa bayangkan dari Irak itu berjalan sampai Tanah Kanaan. Padahal ini naik untang. Jauh sekali. Negeri yang dia tidak tahu. Tapi taat. Inilah menjadi bapak orang percaya. Sudah sekali. Yang taat akan firman Tuhan. Dari keturunan keluarga Abraham ini ada Ishak. Dan Ishak itu beranak dua. Esau dan Yaakub. Terjadi pula drama keluarga yang luar biasa. Di mana Esau mengancam untuk membunuh anaknya. Membunuh adiknya, Yaakub. Sehingga Yaakub itu mesti lari jauh sudah sekalian meninggalkan keluarga mereka. Zaman dulu pergi jauh meninggalkan keluarga. Itu satu pergumulan yang luar biasa. Karena takut dibunuh sudah sekalian. Yaakub ini sudah sekalian. Lari. Tetapi di sini kita lihat ada campur tangan Allah. Sebab berbeda Abraham dengan Adam. Adam Allah tidak campur dalam hidupnya, dalam keluarganya. Tapi Abraham. Allah campur. Sehingga bukan berakhir dengan pembunuhan. Sekalipun bersumpah, habis-habisan. Tapi akhirnya perdamaian. Peluk-pelukan. Kasih sayang. Saya melihat dua perbedaan ini luar biasa. Betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Dan hidup yang pertama dalam keluarga. Kalau keluarga kita berhasil. Oleh karena kita berhubungan dengan Tuhan. Abraham ini beranak Isaac. Istrinya Ripka. Ini Isaac menyayangi anaknya yang bernama Esau. Tetapi Rahel itu menyayangi yang satu lagi, Yaakub. Kenapa bapaknya menyayangi Esau? Karena Esau ini pemburu. Jadi zaman dulu bisa masakan, masakan daging yang enak. Hasil perburuan bapaknya tukang makan, kira-kira begitu. Jadi dia sayang sekali. Lain lagi sudah sekali dengan Rahel ibunya. Ibunya senang sekali sebab Yaakub ini orang yang penurut. Tenang. Hidup di dalam kemah. Rumah tangga selalu. Menjadi teman. Ya suka cita dari ibunya. Sehingga Yang satu bapaknya mengasih kakaknya. Ibunya mengasih anaknya. Inilah pangkal dari segala permasalahan. Segala perpecahan. Segala permasalahan. Karena orang tua Mengasih berbeda. Ingat itu. Saya punya anak empat. Wasaknya sangat berbeda. Tetapi justru kepada anak yang paling berbeda ini. Saya harus melalui perhatian paling besar. Right or wrong is my son. Baik atau buruk. Anakku. Darah dagingku. Banyak orang kalau anaknya itu tidak menyenangkan. Dibuang. Tidak disayang. Dan ini pangkal masalah dalam hidup keluarga dan rumah tangga. Supaya kita belajar betul dari firman Allah. Supaya kesialan tidak terjadi dalam hidup. Satu hari esau ini lapar. Pulang dari berburu. Saking lapar sudah sekalian. Dia bilang mintalah itu. Kacang merah. Sup kacang merah. Aku sangat lapar. Adiknya itu memang pinter, licik. Ini tipe orang licik. Lihai, liciat. Licit. Yakub. Otaknya pinter. Tetapi hatinya kurang jujur. Dia bilang boleh. Aku kasih makanan. Sup kacang merah. Dan lain-lain. Asal kau jual hak keselunganmu. Aku kasih. Si esau bilang gue udah lapar betul. Aku mau supaya kau kasih aku. Dan aku mau jual hak keselungan. Tidak apa-apa. Dia bersumpah. Jual hak keselungan. Hak keselungan buat adiknya. Asal dia dapat makan. Ini tipe manusia yang tidak berpikir panjang. Mengabaikan apa yang bermutu. Apa yang indah dari Allah. Pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Masalah-masalah rohani. Tidak diutamakan. Dan itu sebabnya sudah sekalian kesialan terjadi. Dan dalam pasal 27 ketika bapaknya sudah tua. Matanya sudah rabun. Tidak melihat dengan jelas sudah sekalian. Di sanalah Yaakob itu sudah didorong oleh ibunya. Supaya menipu bapaknya yang sudah buta matanya. Agar bapaknya itu memberkati bukan Esau. Tapi memberkati Yaakob. Adiknya yang harus diberkati. Iri dengki dalam rumah tangga. Itu luar biasa. Bikin masalah. Bikin drama. Bunuh-membunuh. Kain bunuh Habel karena iri dengki. Esau bersumpah untuk membunuh adiknya. Karena iri dengki. Pangkalnya orang tua. Tidak mendidik anak dengan baik. Saling membedakan untuk sekalian. Dan itu sebabnya Yaakob kan badannya mulus. Tapi Esau itu besok akan menjadi nenek moyang orang Edom. Itu berbulu-bulu. Jadi dikasihlah mantel bulu. Supaya sebesar bapaknya yang buta itu merabah-rabah. Dan memberkati Yaakob. Yang ngakunya seperti Esau. Hak kesulungan menurut kita ulangan sudah sekalian. Itu adalah double blessing. Berkat yang berganda. Baik berkat jasmani. Beberkan rohani. Dan berkat jasmani. Tetapi juga dijelaskan. Itu hak yang turun semurun. Diberikan kepada anak sulung. Dan hak untuk diangkat menjadi raja itu. Anak sulung. Makanya raja-raja di Eropa dulu selalu anak sulung yang jadi raja. Hak itu sudah sekalian gereja Tuhan masa kini menganggap sebagai satu hal yang luar biasa. Kita orang Kristen banyak yang dipanggil. Tapi tidak banyak yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan itu disebut the chosen people. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena memiliki satu hak kesulungan. Rohani yang benar di hadapan Tuhan. Ini harta yang besar. Banyak orang menganggap enteng masalah rohani. Sehingga dia tidak memiliki hak kesulungan dalam hidup. Baik di dunia maupun di akhirat. Saya harap kita besok datang rame-rame. Sudah didengar bagaimana pengalaman hidup saya. Dari seorang penjual pisang goreng di jaman Jepang. Boleh jadi ada seperti sekarang saya ada. Sebab setelah saya berusaha 16 tahun setengah. Saya dibaptis dan saya bernasar kepada Tuhan. Untuk sangat menghormati. Masalah-masalah rohani. Hak-hak kesulungan itu. Sehingga sampai hari ini. Dalam kesederhanaan. Saya diberkati Tuhan. Bukan dengan harta benda. Tapi ayam lantentrem kartor harjo. Damai sejahtera. Damai itu mahal. Keseorang Jogja. Ayam itu larang hargani. Itu yang tidak bisa dibeli. Damai Allah. Nah. Dalam kejadian pasal yang 27. Ayat yang ke-1. Ketika Ishak sudah tua. Dan matanya telah kabur. Sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnya Esau. Anaknya Sulung. Setelah berkata kepadanya. Anakku. Sal-disal. Ya Bapakku. Dalam kejadian 27 ini. Ya. Di sana dikatakan juga. Esau itu berniat. Untuk membunuh Yaakub. Luar biasa. Sehingga Yaakub itu lari ke rumah pamannya. Bersembunyi pada pamannya. Mengabdi kepada pamannya. Dia jatuh cinta kepada anak pamannya. Yang cantik namanya Rahel. Untuk itu dia mesti bekerja tujuh tahun dengan setia. Coba. Zaman dulu orang dapat istri. Tujuh tahun loh. Mengabdi. Orang sekarang tujuh minggu. Dulu tujuh tahun. Tekun setia. Waktu kawin. Zaman dulu kan pakai kerudung gitu. Jadi gak kelihatan wajahnya. Yang dikasih bukan Rahel. Dituker. Lea. Kakaknya. Yang matanya mata biuku. Tidak bagus. Melotot keluar gitu. Jadi waktu malam pertama. Kukbah. Lu. Bukan yang disintainya. Dia protes. Sama Laban. Kenapa? Laban bilang. Di dalam negeri ini. Tidak biasa orang mengawinkan anaknya yang kecil dulu. Mesti kakaknya dulu. Aku juga mau memberikan anaknya. Adiknya. Tapi kakaknya mesti kawin dulu loh. Dan lu dapat adiknya. Kau mesti mengabdi lagi tujuh tahun. Jadi untuk dapat istri yang dicintainya. Empat belas tahun. Siapa di sini mau menanti. Tujuh tahun aja. Gak usah empat belas tahun. Itu menunjukkan ketinggian kesetiaan. Ketinggian budi pekerja. Ketinggian kesabaran. Bukan hawa nafsu. Sehingga tujuh sekalian. Akhirnya dia dapat istri. Tapi setelah lama tinggal. Bersama pamannya itu. Ala berfirman. Supaya Yaakub itu. Pulang kembali ke negeri. Asal usulnya. Nenek moyangnya. Di Sihem. Tanah kanaan. Tujuh sekalian. Tuhan berjanji untuk memberkati dia. Padahal di sana ada kakaknya yang akan membunuh dia. Betapa takutnya dia sama kakaknya. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan. Dia pergi juga. Dua istri. Banyak anak. Banyak kambing dombanya. Karena orang ini. Yaakub ini sangat diberkati Tuhan. Orang yang sangat mengasihi. Taat itu pasti diberkati. Sehingga bapaknya menipu. Selama 14 tahun. Kambing dombanya. Juga diberkati. Sehingga waktu pulang. Dua istri. Dua pembantu utama. Banyak anaknya masing-masing. Lalu kemudian kambing lombanya. Bukan main banyaknya. Dia takut setengah mati. Tapi dia takat. Ini ciri-cirinya orang Kristen yang benar begitu. Apa kita tidak takut dalam hidup ini? Saya orang yang banyak takut. Karena apa? Tahun 50 tahun yang lalu. Ini kota DI. Luar biasa. Sampai hari ini gereja kita sudah dibakar empat. Sekolah Tia Lohia kita satu. Mesti pindah ke Bandung kalau tidak dibakar. Luar biasa bergumun. Saya banyak takut. Tapi saya belajar satu hal. Kita tidak boleh menyerah kepada rasa takut. Tapi lebih baik menyerah kepada Allah. Lebih daripada kepada rasa takut. Manusia itu wajar dan takut. Tapi kalau manusia beriman. Dia punya Allah. Kota benteng. Kekuatan. Perlindungan. Boleh takut. Tapi tidak menyerah kepada rasa takut. Lebih menyerah kepada Allah. Dan tipe inilah orang diberkati Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan. Pakai rumus ini. Sekalipan takut. Dia takat akan firman Tuhan. Dia cuma berharap kasih. Kemurahan Tuhan. Itu kita bisa baca dalam kejadian 32 ayat yang ke-11. Dalam ketakutannya. Sandarannya adalah Tuhan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Takut yang bukan main. Tapi dia bersandar kepada Tuhan. Dan saya melihat ada beberapa kunci. Bisa mengundang pertolongan Tuhan dalam hidup. Saya hidup dari mujizat Tuhan. Tadi ketika nyanyian itu nyanyian baru untuk saya. Ada mujizat. Saya pikir banyak orang lupa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pertama diciptakan langit bukan bumi. Langit itu di atas. Bumi itu di bawah. Dari ayat satu saja kita mesti mengerti bahwa kita mesti mengutamakan dia penguasa langit. Bukan perkara-perkara di bumi. Dan ketika Tuhan menciptakan di langit itu. Saya coba tanya berapa banyak bintang di langit. Ada banyak gugusan bintang. Tapi gugusan bintang yang pertama sudah sekalian. Bima saksi. Itu dijawabnya 200 miliar bintang. Tidak habis saya mengerti 200 miliar bola gede-gede di atas kepala kita. Dan kita suka menyanyi bintang kecil di langit yang biru. Bintang itu besar-besar. Dan dihamparkan Tuhan di antara kehampaan. Di sana kan hampa udara. Melayang-layang. Tapi tidak jatuh. Betapa agungnya Tuhan itu. Lalu saya coba tanya berapa jumlah planet. Bintang itu memberi sinar kepada planet. Contohnya satu bintang matahari namanya. Itu menyinari sembilan planet. Satunus, Oranus, Venus, Jupiter. Mars, Bumi dan sebagainya itu sembilan. Diterangin oleh satu bintang. Bintang yang paling dekat bagi kita disebut matahari. Lalu berapa miliar bintang di sana. Setiap bintang mempunyai planet-planet. Berapa jumlah planetnya. Lalu Google menjawab. Tidak bisa terhitung. Terlalu banyak. Triliun. Aduh Tuhan. Saya menyadari betul apa artinya pada mulanya Allah menciptakan langit, kemudian bumi. Jadi kita menghormati Allah, penguasa langit dan bumi itu. Mestinya dengan segenap hati kita. Kalau kita berdoa merenungkan itu. Dan kalau kita disintai oleh Tuhan. Luar biasa. Rumah saya dimasuki rampok. Oh, lima gagah-gagah. Pakaiannya hitam. Siung, coba berdiri siung. Tah, saya kira siung-siung itu. Begitu gedenya. Terima kasih. Kelihatan dari CCTV. Saya tidurnya nyanyat. Dua rumah itu dibongkar semua. Satu jam menurut itu. CCTV. Saya tidurnya nyanyat. Dia tidak berdaya apa-apa. Tidak menggendor saya, tidak mengancam saya. Membongkar seluruh rumah. Satu jam itu membongkar dua rumah itu. Dan yang ajaib. Saya mengimpan. Harta yang paling berharga dalam rumah saya. Di satu lemari. Dan dia sudah bongkar habis itu. Tapi benda-benda itu ada di bawah. Tidak terjamah. Tidak terjamah. Tidak sepotong barang pun. Saya berdoa cuma berlinang air mata. Betapa agung Allah pencipta langit dan budu. Jadi kalau kita bersandar seperti Yaakub kepada Tuhan. Sandarannya itu terlalu kuat. Hidup itu ada yang natural. Dan ada yang supernatural. Yang natural alamiah itu seperti kita lihat orang hidup biasa. Tapi Tuhan menawarkan hidup yang luar biasa. Kenapa kita tidak memilih hidup yang luar biasa. Kok kita mati hidup. Berusaha dengan kekuatan sendiri. Tapi Yaakub itu teladan kita yang luar biasa. Mari kita belajar. Supaya pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ia tayangkan kunci yang pertama. Kunci yang pertama kita lihat dalam kejadian pasal 32 ayat 5. Di situ dikatakan. Aku menyuruh memberitahukan Allah itu. Supaya aku mendapat kasihmu. Jadi setelah sekalian dalam takutnya itu. Dia membawa seluruh keluarganya. Dia mengutus pemberian awal. Dengan pesan. Ini ku sampaikan kepadamu supaya aku mendapat kasihmu. Ini orang bermusuh mau dibunuh. Tapi dia sudah datang. Dia sampaikan hormatnya. Dia sampaikan pemberiannya. Maksud pemberian. Supaya aku mendapatkan kasihmu. Ini setelah sekalian kerendahan hati. Mengalah. Itu kunci utama. Orang sekarang itu sekalian sombong. Tinggi. Di TV, di radio, di mana saja. I'm possible. I'm possible. Orang sekarang kalau jualan kecap nomor satu. Nggak ada yang nomor dua. Semua nomor satu. Dirinya nomor satu. Tapi kunci yang ajarkan Tuhan kepada kita. Untuk kita dapat pertolongan Tuhan. Merendahkan diri. Di hadapan Tuhan. Belajar supaya kita mendapat maaf. Sebab tidak ada manusia yang benar. Siapapun dia. Belajar minta maaf. Tapi orang manusia sekarang susah sekali minta maaf semua. Tapi di sini rendah hati minta maaf. Kunci yang pertama. Kalau sedang mau hidup damai, hidup tenteran. Belajar begitu. Jangan niru dulu ya. Kunci yang kedua. Dalam kejadian pasal 32 ayat 9. Di situ dikatakan demikian. Ya Allah nenekku Abraham dan Allah Isaac. Yang Tuhan berfirman kepadamu pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu aku akan berbuat baik kepadamu. Dia pulang dengan ketakutan. Dia pulang dengan ketakutan. Tapi dia taat. Yang diingatnya firman Allah. Yang diingatnya janji Tuhan. Dia taat. Sekalipun hatinya risau penuh dengan ketakutan. Tapi dia taat. Kalau sederhana rendah hati, taat akan firman Tuhan. Ini kunci awal daripada mendapatkan surga di bumi. Surga itu bukan nanti. Sekarang pun. Taman Eden itu bukan nanti kalau kita sudah mati. Rumah tangga kita itu Taman Eden. Kita harus dapat menciptakan Taman Eden. Selama kita hidup di bumi. Supaya kita bisa menerima Taman Eden yang kekal. Surga. Malah saya kadang-kadang ragu. Apakah orang yang rumah tangganya kacau balau. Bisa menerima Taman Eden yang kekal itu. Karena itu rumah tangga. Ini persoalan rumah tangga Adam. Dan rumah tangga keturunan daripada Abraham. Harus kita pelajari betul. Supaya kita memperoleh Taman Eden itu sudah sekarang. Kuji yang ketiga dalam ayat yang ke-10. Dalam ayat 10 itu dikatakan. Tuhan bukan karena kuatku. Tapi semua oleh karena kemurahanmu. Orang sekarang kalau berhasil dia membanggakan dirinya. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberang sungai Yodhan ini. Tapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Ini orang yang sangat berhasil. Waktu dia lari cuma bawa tongkat. Sekarang jadi dua pasukan. Kembali ke Sihem itu. Itu bukan kuatku. Itu semata-mata. Kemurahanmu. Sebenarnya aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan engkau sedemikian itu. Itu semua kasih dan kesetiaanmu. Kalau saya hidup dan bercerita tentang riwayat hidup. Intinya adalah aku hidup oleh kasih karunyamu. Aku ada seperti aku ada sekarang. Bukan oleh usahaku. Tapi kasih karunyamu. Kalau saudara bisa bersujud kepada Tuhan. Dalam dagangmu. Dalam pekerjaanmu. Dalam apa saja tiap hari. Semua oleh kasih karunyamu. Tuhan campur tangan dalam hidup tokomu. Tuhan campur tangan dalam hidup usahamu. Tuhan campur tangan dalam hidup keluargamu. Banyak orang bilang. Gimana caranya mendidik anak om? Gampang saja mendidik anak caranya adalah campur tangan Tuhan. Karena itu saya kagum dengan pendidikan yang diberikan oleh dokter James Dobson. Mendidik anak. Jim Dobson itu sudah sekalian saya kagumi. Kalau dulu generasi manusia yang lalu itu di Amerika liar. Sehingga menjadi anak-anak generasi yang rusak. Tapi dokter Dobson kembali menulis tentang disiplin ilahi. Bagaimana cara mendidik anak. Dan bukan kebetulan kemarin sore. Saya pesan buku itu. Mendidik anak. Dalam bahasa Indonesia. Ditulis oleh pendeta Gideon Apir. Dan ada saya bawa disini. Dalam bahasa Indonesia. Percayalah. Buku itu bagus. Dijual dengan harga murah. Cuma Rp50.000. Tapi jangan berkelahi. Jumlahnya cuma Rp30.000. Kalau nanti habis saya pesan lagi. Mendidik anak dengan kasih ilahi. Dengan disiplin ilahi. Bukan karena pintarnya Bapak. Bukan karena sekolahnya Bapak. Tapi sesungguhnya sudah sekalian. Kita mesti mengakui semua. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan yang mengatur. Rumah tangga kita. Keluarga kita. Kalau ada masalah doa kita. Nasihat kita. Ini penting sekali. Hukum yang keempat. Kejadian 32 ayat 12. 32 ayat 12. Bukankah engkau telah berfirman. Tentu aku akan berbuat baik kepadamu. Dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut. Karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ini takut ya. Mau dibunuh. Tapi tetap jalan. Yang kupegang janjimu Tuhan. Engkau berjanji melakukan yang baik. Berpegang teguh atas firman dan janji Tuhan. Jangan lihat situasi dunia. Kalau lihat situasi dunia. Ada yang bilang tahun 2030 Indonesia akan hancur. Itu kalau kita lihat situasi dunia. Kalau kita lihat janji Allah. Masih banyak orang-orang percaya yang berdoa buat negara dan bangsa ini. Tangan Tuhan yang perkasa. Akan mengatur negeri dan bangsa kita. Mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nanti kita akan melihat mujizat-mujizat. Kunci yang keempat. Berpegang teguh. Kepada firman dan janji Tuhan. Baca Alkitab itu. Saya menerima tamu dari Jogja. Ibu Ratna ini sebenarnya pendeta muda. Kalau di gereja saya. Dia seorang sarjana. Dia orang belajar Alkitab. Kemarin saya dengar. Dia bilang kalau saya mendalami Alkitab. Cukup kitab ini saja kita pelajar. Kita dapat semua ilmu. Semua rahasia. Semua kunci-kunci. Saya bilang amin. Tapi manusia sekarang itu suka. Kalau tidak dihubungkan dengan fakta-fakta di dunia rasanya khutbahnya kurang bagus. Sebab terlalu banyak hal-hal dunia di dalam kepala kita. Jadi pendeta jaman sekarang terpaksa untuk mengaitkan Alkitab dengan dunia ini. Padahal kalau kita sungguh-sungguh kitab yang pertama yang ada di dunia yang dipelajari manusia cuma satu. Alkitab. Kenapa saya tahu itu? Sebab saat kala saya menyelesaikan studi saya di Universitas Pendidikan Bandung tahun 70-an. Saya menulis tentang the Bible and its translation problem. Saya dimusuhi. Hampir saya dijatuhkan ponis. Tapi mujizat Allah menolong saya. Bagian pertama saya tahu, what is the Bible? Apa itu Alkitab? Alkitab itu ilmu jiwa yang pertama. Alkitab itu ilmu manusia yang pertama. Ilmu hayat yang pertama. Ilmu sejarah yang pertama. Ilmu arkeologi barang kurba yang ada di dunia. Orang tidak bisa menggali barang-barang kuno itu. Tidak ada perdomannya kecuali satu Alkitab. Ilmu politik nomor satu ada dalam Alkitab. Ilmu apa saja di situ. Ilmu cinta ada dalam hidup. Kalau sudah baca. Kalau sudah baca Sirul Asyar. Apa itu Sirul Asyar? Hidung. Sulaiman. Bagaimana proses bercinta. Bagaimana membangunkan gairah seks. Oh semua ada di situ. Ilmu seksual di situ. Ilmu seksual di situ. Tapi orang enggak bahasa. Apalagi kalau orang biasa jalan-jalan di pinggir jalan. Kemudian kawin. Dia perlakukan istri itu seperti perempuan sundel di pinggir jalan. Tanpa sadar rasanya dia udah pintar. Saya kan orang berpengalaman. Udah tahu perempuan banyak. Justru karena banyak tahu itu ilmu rendah. Maka setelah kita kawin benar-benar. Istri kita itu kita lakukan seperti itu. Orang kawin cuma menikmati tubuhnya. Tidak memikirkan jiwanya. Tidak memikirkan rohnya. Tapi kalau orang baca Alkitab. Orang bisa berhubungan. Menikmati. Itu rencana Allah yang besar. Sebab pernikahan itu tugas yang pertama adalah prokreasi. Menurunkan keturunan ilahi. Tapi tugas yang terakhir. Tuhan beri. Ada lima tugas penting. Tapi yang terakhir itu rekreasi. Kenikmatan nikah itu. Tapi bukan kenikmatan seperti laki-laki yang jago di pinggir jalan. Bukan. Setelah mau yang bagus baca Alkitab. Baca Alkitab. Kehidung Agung Sirul Asha Suleyman. Waduh. Bagaimana dia bercinta-cinta dengan Sulamit. Dan saya kan belajar. Saya praktekan ada satu buku. Ada satu anggota Full Gospel Businessman Fellowship. Selalu main piano. Kebaktian para bisnismen. Masih muda. Kira-kira 45 tahun. Istrinya 42. Mau bercerai? Tapi saya bilang kamu datang ke rumah. Saya kasih kuliah. Lalu saya kasih buku. Suruh baca. Judulnya Seks Dalam Perlikahan. Itu orang asing. Tim Lehai. Beverly Lehai yang menulis. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Orang itu ahli pesawat terbang. Ing dari Jerman. Insinyur. Bukan main-main. Tapi mau bercerai. Tapi setelah saya nasihati. Saya bilang baca buku ini. Baca. Tiga bulan kemudian dia datang kembali. Dia bilang waduh terima kasih. Saya ini ahli mesin pesawat terbang. Tapi tidak ahli dalam ilmu seksual. Hubungan suami istri. Berapa banyak istri-istri yang merasa. Suaminya tidak memberi kepuasan hidup. Kepada istrinya. Sehingga ini pangkal dari permasalahan. Tapi kalau sedang belajar dari Alkitab. Tidur Um Yudhis ini loh. Umurnya 80 tahun. Istrinya 75 tahun. Masih bersemangat. Cuma sekarang istrinya sakit-sakitan. Dia bilang aku udah tua. Ya aku ngalah. Karena memang manusia ada batasnya. Kita mau tahu seks tinggi. Bahasa kita. Cuma cari duit, dagang ke pasar. Terus. Itu saja. Di undang ayo masuk komsel. Ayo masuk ini. Kalau itu ilmu dunia yang rendah. Tidak usah belajar banyak. Saya lulus. Dengan tesis. The Bible. And its translation problem. Alkitab adalah satu-satunya kitab. Yang pernah dipelajari di dunia. Baru ada lain-lainnya. Tapi yang lain-lainnya itu. Sumbernya tetap Alkitab. Ilmu jiwa. Sumbernya di situ. Sebab yang bikin jiwa manusia itu Tuhan. Kenapa kita pusing-pusing. Baca Alkitab. Pegang janjinya. Kunci yang keempat. Kunci yang kelima. Ayat 15. Di situ dikatakan. Berikan 30 untak. Yang sedang menyusui. Besta anaknya. 40 lembu betina. 10 lembu jantan. 20 keledai betina. Dan 10 keledai jantan. Dia kasih buat kokonya. Gitu. Kurban perdamaian. Memadamkan amarah. Oh saya dengar. Banyak sekali gereja-gereja dimusuhi oleh orang seberang. Tapi kita mesti pandai memadamkan amarah. Orang kikir, orang pedit, orang melit. Tidak bisa mendapat damai sejahtera. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ia,are, berikan. Berikan. Kurban-berikan. Tidak kikir. 30 untak. 10 lembu betina. 10 lembu jantan. Saya baca ayat ini agak Saya mengerti Kenapa lembu betinanya Empat puluh Lembu jantannya sepuluh Satu jantan bisa empat betina Hewan begitu Jadi kalau beli ayam sepuluh Jantannya cukup Kalau beli ayam empat puluh Sudah sekalian Betinanya Jantannya sepuluh cukup Semuanya kita baca kita pikir Kita renungan Punya makna kalau baca Dua puluh keledai betina Sepuluh keledai jantan Nah beda lagi Kalau keledai Bukanlah lembu Keledai dan lembu Berbeda Jadi kalau keledai dua puluh Betinanya sepuluh jantannya Kita belajar ilmu hayat Ilmu pertenakan Apa saja dari sini Oh Alkitab Dan ini sebagai kurban Perdamaian Gereja ini sudah sekalian Damai Sudah tahu saya tiap bulan Kirimkan kurban kepada orang-orang tua Di belakang gereja KTP-nya 60 tahun Dipertimbangkan 65 tahun Langsung dikerima Satu keluarga Sepuluh Kilobras Setiap tahun Setiap bulan Bertahun-tahun Sudah duduk dengan damai Tadi sini Nggak dibom orang Pernah berpikir Jangan pelit Jangan medit Orang yang sial itu Orang yang suka pelit Medit Kenapa Ephesus pasal 5 Orang kikir Orang pelit Orang medit itu Orang serakah Tidak bisa masuk Dalam kerajaan sorga Ephesus 5 Ayat 5 Kerajaan sorga di bumi Tempat kita beribadat Bikin jadi kerajaan sorga Tapi kita harus Tidak pelit Tidak medit Bagi-bagi Kita mau kaya-kaya sendiri Ya pasti Digeruduk sama orang Coba kita bagi-bagi Di kebun manggu Selesaian saya damai Banyak maling katanya Bikin gerwang Waduh Bukan RT RW Datang saya Beruling Ya kita pasang pintu Di sana Di sini Saya teleponin Kit-kit Saya teleponin Berapa orang Lalu terkumpul Sebab kita Masih menjadi terang Dan pelopot Dalam soal duit Jangan pelit ya Sudah tahu Banyak kesusahan Dalam keluarga Karena kau Pelitnya bukan main Kikir Terhadap anak Terhadap keluarga Terhadap tetangga Kikir Tapi kalau kita Sungguh-sungguh Mengerti Dalam firman Tuhan 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 Hidup itu Damai Surga itu Bukan nanti Kalau sudah mati Sekarang Percaya Yesus Besok kalau mati Masuk surga Penuh roh kudus Sekarang Selagi hidup Surga Masuk kita Bedakan Saya masuk surga Besok Kalau mati Tapi surga Masuk kita Sekarang Enggak usah Tunggu mati Tapi lakukan Firman Tuhan Kurban perdamaian Dengan segala Orang Membuat Berhasil Satu kali Gerige kita Di Jakarta Di Kedoya Didatangnya orang Diancam orang Saya di Jakarta Tidak tahu Sebab saya Bukan jadi pendeta Tetap Di Jakarta Saya coba Telepon Stafnya Pak Niko Pak Paul Wijaya Saya kasih tahu Wah Dia gampang Tenang aja Itu Betawi Rempuk Ada EPI Ada Betawi Rempuk Cuma Diselpon Sama dia Oh Pasukan kita Gerige yang Kedoya Kita punya Bagian Sudah Damai Kenapa Mereka tahu Bahwa orang Suka Berdamai Suka Menyampaikan Kurban Perdamai Jadi kalau Sudah ada Masalah Ini bukan Sogok Bukan Ya Orang yang Bisa mengambil Hati orang Dengan Tulus Itu Sudah Sudah Akan Mendapat Damai Luar Biasa Kalau Sogok Itu Jelek Hitam Bilangin Putih Hitam Bilangin Putih Gue Kasih Luit Itu Sogok Tapi Kalau kita Memang Putih Jangan Takut Putih Kasih Kurban Perdamaian Pasti Lancar Oke Ini Kunci-kunci Dalam Kehidupan Kunci Yang Kenam Ayat 27 Dan 28 Siapakah Namamu Sahudnya Yaakub Lalu Kata Orang itu Namamu Tidak Akan Disebut Lagi Yaakub Tapi Israel Sebab Engkau Telah Bergumul Melawan Allah Dan Manusia Dan Engkau Menang Saking Takut Si Yaakub Itu Menyebrang Sungai Yodan Itu Nomor Satu Istri-istrinya Yang nyebrang Bersama Anak-anak Nomor Dua Hartanya Kambing Dombanya Nyebrang Dia Belum Berani Nyebrang Takut Dia Bukan Main Jadi Hari itu Semua Sudah Nyebrang Dia Berdoa Dia Bergumul Dalam Doanya Itu Dia Lihat Ada Melekat Lalu Kemudian Melekat Itu Bergumul Dengan Dia Seperti Gelut Itu Dalam Mimpi Merekat Itu Tidak Mau Melepaskan Dia Yaakub Bilang Berkati Dulu Aku Lindungi Dulu Aku Supaya Jalan Selamatku Jalanku Selamat Baru Kau Boleh Pergi Tapi Dia Pegangi Terus Melekat Pukul Bagian Ototnya Sampai Keselew Ototnya Tapi Melekat Tanya Dulu Namamu Siapa Yaakub Setelah Arti Nama Yaakub Penipu Hati Yang Licik Licin Lihai Likiar Siapa Disini Artinya Licik Licin Lihai Likiar Bengkok Artinya Enggak lurus Belajar Dari Alkitab Aku Kesalahanmu Siapa Aku Yaakub Aku Licik Licin Lihai Likiar Aku Suka Lipu Orang Ngelicik In Orang Aku Hidup Jangan Terus Cari Berkat Dunia Dengan Cara Yang Licik Cari Berkat Dari Alam Tapi Harus Akui Dulu Siapa Namamu Yaakub Berkata Namaku Yaakub Penipu Aku Memang Penipu Aku Menipu Hak Keselungan Aku Menipu Berkat Berkat Yang Usia Jatuh Pada Kakakku Sekarang Jatuh Sama Aku Siapa Disini Punya Hak Warisan Ribut Warisan Enggak Suka Berdamai Saya Dulu Warisan Semua Warisan Saya Saya Kasihkan Pada Saudara-saudara Saya Yang Lemah Ekonominya Adik Saya Juga Begitu Dia Belang Saya Enggak Mau Terima Warisan Kita Justru Berlomba Lomba Untuk Memberi Bukan Orang Sial Saudara Boleh Dapat Warisan Itu Tapi Hidupmu Akan Jadi Sial Anak Cucumu Tidak Akan Berjalan Bagus Hidupnya Lepaskan Itu Akui Namamu Lalu Kemudian Melekat Itu Kasih Tahu Mulai Sekarang Namamu Diganti Tidak Lagi Yaakub Tapi Namamu Israel Sebab Kau Bergumul Dan Menang Bukan Bekelahi Begitu Kau Bergumul Dalam Hidupmu Untuk Hidup Licik Atau Hidup Jujur Bergumul Tapi Kalau Kau Pilih Aku Mau Hidup Jujur Benar Maka Namamu Tidak Lagi Yaakub Namamu Israel Engkau Pemenang Itu Yang Disebut Dalam Akhir Lahir Baru Bukan Cuma Kristen Tapi Lahir Baru Orang Yang Lahir Baru Langsung Berubah Coba Itu Lihat Sakyus Ngintip Tuhan Dari Atas Pohon Tuhan Sakyus Turun Hari Ini Aku Akan Menumpang Di Rumah Langsung Dia Merosot Dari Pohon Arak Saya Pikir Kaki Kakinya Paha Pahanya Banyak Yang Luka Berosot Dari Atas Dia Bahagianya Bukan Main Roh Kudus Penuh Dalam Hidupnya Hari Ini Juga Separuh Dari Harta Kuberikan Pada Orang Miskin Siapa Yang Luluk Pelit Mesti Berobat Natal Kita Baru Lalu Sekarang Kita Tahun Baru Natal Itu Bermakna Kalau Hidup Kita Berobat Bukan Tiap Natal Terus Saja Jadi Yaakub Enggak Tahun Ini Tahun 19 Namaku Bukan Lagi Yaakub Tapi Israel Menang Untuk Membela Kebenaran Kekudusan Kesucian Dan Kunci Yang Ketujuh Sudah Sekalian Adalah Pasal 32 Ayat 29 30 Bertanyalah Yaakub Katakan Juga Namamu Ditanya Sama Melekat Namamu Siapa Tapi Selautnya Mengapa Engkau Menanyakan Namaku Lalu Diberkatinyalah Yaakub Disitu Kapan Diberkati Sesudah Hidup Lama Ditinggalkan Sesudah Sifat Yaakub Ditinggalkan Sesudah Lahir Baru Kita Pasti Diberkati Tuhan Ya Next Ayat 30 Yaakub Menamai Tempat Itu Peniel Peniel Sebab Katanya Aku telah Melihat Allah Berhadapan Muka Tapi Nyawaku Selamat Tertolong Pertolongan Dari Allah Dia Kasih Nama Tempat Pergumulannya Itu Sampai Dia Menang Itu Peniel 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 Itu Artinya Aku Berjumpa Dengan Allah Muka Dengan Muka Bukan Aku Berjumpa Dengan Gerja Betel Aku Berjumpa Dengan Pendeta Julius Bukan Apa Si Kalau Sudah Melayani Di Gerja Betel Apa Yang Pendeta Julius Bisa Balas Kepadamu Makin Tua Aku Makin Lemah Tidak Bisa Berbuat Banyak Tapi Kalau Sudah Berjumpa Dengan Allah Itu Sebabnya Tidak Pernah Jemur Jemur Saya Berkata Mari Kita Masuk Dalam Doa Penyembahan Doa Pagi Doa Siang Doa Hari Sabtu Doa Terobosan Doa Pagi Pertemuan Kita Peribadi Muka Dengan Muka Dengan Alam Maka Hidup Itu Bukan Cuma Alam Faktor Faktor Yang Supra Alam Masuk Dan Menolong Kita Masuk Dan Melindungi Kita Sungguh Sudah Sebab Saya Segala Uang Harta Harta Yang Berharga Buru Buru Sekarang Saya Masukkan Di Bank Sebab Beberapa Orang Menasihai Saya Harga Dua 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 Juta Bisa Beli Alat Untuk Mendeteksi Dimana Mas Dalam Tanah Apa Saja Barang Berharga Di Dalam Tembok Bisa Ketahuan Tapi Kalau Kita Simpan Harta Kita Di Sorga Tidak Akan Menyesal Jadi Kalau Kita Tahu Pertama Kunci Kita Adalah Rendah Hati Mengakui Minta Maaf Nomor Dua Sedatkan Taat Dan Berserah Kepada Tuhan Mau Tidak Taat Dan Berserah Nomor Tiga Berpegang Teguh Kepada Firman Dan Janji Tuhan Sekalipun Takut Jangan Menyerah Kepada Rasa Takut Menyerah Kepada Allah Lebih Dari Rasa Takut Kemudian Belajar Memberikan Kurban Perdamaian Baik Kepada Tuhan Maupun Kepada Orang-orang Sekeliling Kita Jangan Kikir Kemudian Mengakui Dengan Tulus Siapa Sebenarnya Engkau Yang Paling Tahu Tentang Hatimu Itu Cuma Tuhan Dan Dirimu Sendiri Hati Yang Licik Licin Lihai Likiat Tidak Jujur Itu Dirimu Aku Itu Lalu Bergumul Untuk Meninggalkannya Gumul Sampai Kediberkati Oleh Malaikat Dan Namamu Diganti Jadi Israel Kunci Yang Terakhir Dari Peniat Perjumpaan Dengan Tuhan Tidak Cukup Jadi Kristen Tapi Sering Kita Duduk Sendiri Berjumpa Dengan Tuhan Biasanya Sudah Sekarang Istri Saya Kalo Doa Bisik Bisik Tapi Tadi Pagi Saya Panggil Bolak Balik Gak Dengar Ada Apa Di Telinganya Dan Tadi Pagi Saya Dengar Doanya Bersuara Banter Saya Bila Selingamu Sudah Tidak Dengar Sebaiknya Muleskan Doanya Bersuara Ya Kemarin Saya Nonton Anjing Yang Dipelihara Oleh Pak Tony Sekeluarga Sudah Tua Matanya Sudah Bulan Sakit Memasih Tulinya Kupinya Tulik Dokter Bilang Pasti Mati Tapi Dijaga Dipelihara Dielus Elus Kasih Sayang Dikasih Makan Yang Baik Anjing Tua Yang Udah Rambutnya Putih Wajahnya Giginya Udah Gerahannya Udah Habis Kalau Mau Berak Juga Susah Dibelikan Obat Pencahar Diurusin Sampai Begitu Saya Bilang Beli Aja Itu Apa Yang Ditembak Masuknya Enak Keluarnya Enak Pencahat Dan Ajaibnya Anjing Itu Sembuh Heran Kenapa Kita Bisa Berbuat Hidup Karena Anjing Itu Sudah Jaga Toko Toko Emas 15 Tahun Jadi Seperti Keluarga Kita Kalau Kita Tahu Memperlakukan Anjing Dengan Baik Kamsal Salaiman Berkata Orang Benar Mengasihi Binatang Kesayangannya Jadi Saudara Jangan Heran Kalau Saya Punya Kucing Punya Anjing Kalau Saya Lagi Nonton Televisi Kucing Itu Meloncat Ke Pangkuan Saya Tidur Di Pangkuan Saya Nonton Televisi Tidur Saya Mau Berdiri Gimana Ini Kucing Tidur Saya Gak Mau Usir Begitu Saya Sabar Menunggu Anjing Saya Kalau Mau Ketemu Saya Dia Baik Baik Saya Damaikan Kucing Dan Anjing Makan Bersama Tidak Baka Lain Ayo Bisa Kita Bilang Yang Singa Dan Apa Berdamai Dengan Rusak Kalau Kita Kasih Anjing Kita Kalau Kita Kasih Kucing Kita Dia Punya Perasaan Bos Kasih Sama Saya Si Anjing Punya Perasaan Jadi Kucing Sama Anjing Juga Berdamai Kemarin Saya Kasih Ayat Kepada Surah-surah Dari Jogja Ini Kalau Anjing Sama Kucing Atau Binatang Piharanya Sakit Doakan Sebab Aku Dapat Dalam Kejadian 19 Abraham Berdoa Maka Didengar Tuhan Doa Abraham Dilepaskannya Lut Dari Sodom Dan Gomorrah Saya Pikir Kalau Aku Jadi Tuhan Aku Tidak Ngelepaskan Lut Biarin Lut Kena Api Tapi Ayat Itu Menguatkan Saya Diingat Tuhan Abraham Dilepaskannya Lut Jadi Kalau Kambing Sodera Anjing Sodera Sakit Diingat Tuhan Yulis Ishak Disembuhkannya Anjingnya Bukannya Allah Menyebuhkan Anjing Tapi Karena Dia Mendengar Doa Saya Belum Ikan Saya Burung Saya Tapi Itu Makan Biaya Jangan Sampai Sebenarnya Dilaparin Ikan Burung Anjing Kucing Kalau Saya Sudah Pusing Kepala Saya Duduk Di Depan Ikan Ikan Cari Ilham Saya Belajar Hidup Halus Tapi Yang Paling Penting Adalah Perjumpaan Dengan Wajah Allah Peniat Ya Kalau Kain Membunuh Habil Karena Sebenarnya Tidak Ada Campur Tangan Allah Dalam Hidup Keluarga Tidak Ada Iman Tetapi Disini Kita Lihat Esau Tidak Membunuh Yaakub Malahan Berdamai Saling Mengampuni Berpeluk Pelukan Adik Yang Menyampaikan Persembahan Kakaknya Tidak Mau Terima Libujuk Libujuk Sampai Akhirnya Kakaknya Mau Terima Dasyat Macar Kita Begitu Orang Bersaudara Paberek Merek Saling Memberi Bukan Saling Luntut Kagum Saya Dan Akhirnya Hasilnya Apa Terakhir Perjumpaan Dengan Pribadi Kunci Kemudian Terakhir Next Hasilnya Pertolongan Allah Nyata Dalam Hidup Kita Happy End Happy End Bahagia Ujungnya Coba Ayat Dan Ia Sendiri Yaakub Berjalan Di Depan Mereka Dan Ia Sujud Sampai Ketanah Tujuh Kali Hingga Ia Sampai Kedekat Kakak Yang Itu Tapi Esau Berlari Mendapatkan Dia Di Dekatnya Dia Di Peluknya Lehernya Diciumnya Dia Lalu Bertangis Tangisanlah Berekat Inilah Keluarga Yang Diberkati Tuhan Inilah Tujuh Langkah Bagaimana Kita Mendapat Pertolongan Tuhan Kalau Kita Sungguh Sungguh Hari Ini Kita Di Depan Meja Perjemuan Bernasarlah Kepada Tuhan Maka Rumah Tangga Keluarga Mu Ujungnya Happy End Kakak Adik Orang Tua Anak Damai Happy End Sebab Kita Sudah Berdamai Dengan Allah Amin Amin Amin